Aku mencintaimu lebih dari apapun Yakinlah bahwa engkau adalah cintaku Yang ku cari selama ini dalam hidupku Dan hanya padamu ku berikan sisa cintaku Yang panjang dalam hidupku Di hidupku Aku mencintaimu lebih dari apapun Meskipun tiada satu orang pun yang tahu Cintaimu sedalam dalam hatiku Meskipun tiada hanya kekasihkan Terima kasih Apa jangan-jangan Marvel tahu renjana gue Dan dia tuker sendiri gelasnya Ternyata gue salah kira Karena Marvel Udah manggil gue sayang Kamu ada hubungan apa dengan Raya? Marvel Kamu tahu kan kalau Raya itu musuhnya Aziza Dan dia orang yang sangat jahat dan licik Atau jangan-jangan kamu bersekongkol sama Raya Untuk menghancurkan Aziza Kok muka Pak Raffi sedih Pak Raffi harus semangat dong Pak Raffi harus senyum Biar cepat sembuh Alhamdulillah Ternyata masih ada orang sebaik Sarah Yang masih peduli sama orang yang sakit kayak gue Siapa yang nyuruh kamu kasih Pak Raffi? Hah? Saya... Kamu harus memuji-muji saya setinggi langit Di depan Pak Marvel Iya Bu Akan saya lakukan Dan awas Kalau sampai kamu ngomong macem-macem sama Pak Marvel Saya akan membuat kamu menderita Sama seperti Raffi Ingat itu Kamu mengerti apa yang saya bilang tadi? Iya Bu Bagus Nanti siang Pak Marvel akan datang ke sini Kamu harus menyiapkan kata-kata pujian kamu untuk dibilang ke Pak Marvel Dan kamu harus membuat Pak Marvel tergagum-gagum pada saya Iya Bu Dan ingat Kalau tidak Kamu akan tanggung akibatnya Kalau tidak terbangsa amin Amin dibuji dia Maaf Bu Saya agak Nggak enak badan Tidak Selamat datang Mbak Warman Makasih Pak Makasih Pak Eh Tamiya Lumi aja tepannya Bicara nggak usah Aduh Banyak juga ngikut ya Ini sih lebih pabun lagi daripada lu Kamu harus bener-bener serius nih Man Kamu break thing harus total Man Kalau perlu Man Biar kalian termacu Masukin rohnya Muhammad Ali Man Eh Ali siapa? Ali Kang Johi? Enggak Man Si petinju Kamu ingat kan ajaran saya Man Jeb-jeb Aperkat Jeb-jeb Aperkat Jeb Aperkat Eh Ngomong doang loh Gue jeb juga loh Pak Tesnya ngapain Pak? Tesnya Pak Warman cukup menunjukkan kekuatan Pak Warman Coba Pak Warman tinju samsak itu Tuh kan Man Apa? Itu ajaran saya jeb-jeb Aperkat Iya Tenang aja Gampil kalau yang kayak ginian sih Aperkat 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 Untung gue gak ada di belakang ya Kayak kemarin Aperkat Aperkat Apaan awas, Man? Lo kenapa gak ngomongin dari tadi, sih? Tuh, kan? Pernah perkat? Oh, Mak. Malu-maluin gue aja, Man. Fi, dari mana aja sih? Ah, tadi saya habis dari warung, Kak, beli minuman. Sikap Vivi berubah jadi aneh begini, pasti ada sesuatu yang dia sembunyiin. Maaf ya, Kak. Tadi saya pergi gak bilang-bilang soalnya tadi saya haus banget. Yaudah, gak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik aja. Yuk, Kak, sekarang kita pulang aja, yuk. Yaudah. Fel, Fel, tau gak? Tadi si Raya minta gue muji-muji di depan lo. Katanya sih supaya lo tambah suka sama dia. Ada-ada aja, cuma hampir. Raya, Raya. Dia gak nyadar apa kalau itu semua gak ngaruh buat aku? Lagian, aku juga gak suka tuh sama dia. Tapi, Fel, lo harus tetap pura-pura suka dan makin jatuh cintanya sama dia. Biar dia gak curiga sama gue. Soalnya tadi dia hampir aja curiga gara-gara gue bawa makanan dan gue trafi. Kamu santai aja lah, Giza. Kalau soal sandiwara kayak gitu sih, aku jagonya. Bagus. Gue harus bisa nahan Marvel di sini. Sampai pas nanti waktu acara ulang tahun buka punya dirayaan. Ku mencintaimu Lebih dari apapun Yakinlah bahwa engkau adalah cintaku Yang ku cari selama ini Dalam hidupku Dan hanya padamu ku Berikan sisa cintaku Yang panjang dalam hidupku Berikan sisa cintaku Di hidupku Yang ku cari selama ini Lebih dari apapun Meskipun tiada satu orang pun yang tak Mencintaimu sedalam dalam hatiku Meskipun kau hanya kekasih ke aku Apa jangan-jangan Marvel tahu renjana gue Dan dia tuker sendiri gelasnya Ternyata gue salah kira Karena Marvel udah manggil gue sayang Kamu ada hubungan apa dengan Raya? Marvel, kamu tahu kan kalau Raya itu musuhnya Aziza Dan dia orang yang sangat jahat dan licik Atau jangan-jangan kamu bersekongkol sama Raya untuk menghancurkan Aziza? Kok muka Pak Raffi sedih? Pak Raffi harus semangat dong Pak Raffi harus senyum Biar cepat sembuh Alhamdulillah Ternyata masih ada orang sebaik Sarah Yang masih peduli sama orang yang sakit kayak gue Siapa yang nyuruh kamu kasih Pak Raffi? Hah? Saya Kamu harus memuji-muji saya setinggi langit Di depan Pak Marvel Iya, Bu Akan saya lakukan Dan awas Kalau sampai kamu ngomong macam-macam sama Pak Marvel Saya akan membuat kamu menderita Sama seperti Raffi Ingat itu Kamu mengerti? Apa yang saya bilang tadi? Iya, Bu Bagus Nanti siang Pak Marvel akan datang ke sini Kamu harus menyiapkan kata-kata pujian kamu Untuk dibilang ke Pak Marvel Dan kamu harus membuat Pak Marvel tergagum-gagum pada saya Iya, Bu Dan ingat Kalau tidak Kamu akan tanggung akibatnya Kalau gak terbang Sampai tinggi buji dia Maaf, Bu Saya agak Gak enak badan Selamat datang, Pak Warman Selamat datang, Pak Warman Terima kasih, Pak Masukkan rohnya Muhammad Taliman Eh, Ali siapa? Ali Kang Yuhi Enggak, Man Si Petinju Kamu ingat kan ajaran saya, Man Jep, Jep, Aperkat Jep, Jep, Aperkat Jep, Aperkat Eh, ngomong doang loh Gua Jep juga loh Pak Eh, tesnya Ngapain, Pak? Tesnya Pak Warman cukup menunjukkan kekuatan Pak Warman Coba Pak Warman tinju samsak itu Tuh kan, Man Apaan? Itu ajaran saya, Jep, Jep, Aperkat Iya, tenang aja Gampil kalau yang kayak ginian sih Aduh, kau merah Sip, maco nih gue Jep, Aperkat Jep, Jep, Aperkat Untung gue gak ada di belakang yang kayak kemarin Jep, Jep Aperkat Aperkat Aman, awas, Man Loh, kenapa gak ngomongin dari tadi sih? Tuh Tuh, kan Pernah perkat Oh, oh Mak Malu-maluin gue aja, Man V Dari mana aja sih? Tadi saya habis dari warung, Kak, beli minuman Sikap Vivi berubah jadi aneh begini Pasti ada sesuatu yang dia sembunyiin Maaf ya, Kak Tadi saya pergi gak bilang-bilang soalnya tadi saya haus banget Yaudah, gak apa-apa Yang penting kamu baik-baik aja Yuk, Kak, sekarang kita pulang aja yuk Yaudah Vel, Vel, Tau gak Tadi si Raya minta gue muji-muji di depan lo Katanya sih supaya lo tambah suka sama dia Ada-ada aja tuh maafi Raya, Raya, dia gak nyadar apa kalo itu semua gak ngaruh buat aku Lagian, aku juga gak suka tuh sama dia Tapi Vel, lo harus tetep pura-pura suka dan makin jatuh cintanya sama dia Biar dia gak curiga sama gue Soalnya tadi dia hampir aja curiga gara-gara gue bawa makanan buat Rafi Kamu santai aja lah Giza Kalo soal sandiara kayak gitu sih, aku jagonya Bagus Gue harus bisa nahan Marvel disini Sampai pas nanti waktu acara ulang tahun buka punya dirayaan Cintaimu lebih dari apapun Iya, jadi buranya tuh orangnya baik sekali lho, Pak Marvel Saya bekerja disini tapi diperlaukan seperti keluarga sendiri Wah, saya gak tau lah apa jadinya kalo saya kerja di tempat lain Mungkin saya akan disiksa seperti TKW Marvel Kamu udah lama disini? Kok gak langsung nemuin aku? Baru aja nyampe, Rai Tadi Zahra banyak cerita tentang kamu Tadi aku baru aja menemuin kamu Tapi, kamunya udah duluan nyampe Panjang umur ya kamu, Rai Emangnya Zahra cerita apa aja, Vel? Banyak, Rai Pokoknya semua yang dibilang sama Zahra Itu bikin aku tambah suka dan kagum sama kamu Ternyata kamu tuh cewek yang berhati mulia yang selama ini aku cari-cari, Rai Bagus Ternyata Zahra emang bener setia sama gue Am, Vel? Temelin aku shopping juga mal? Lain kali aja ya, Rai Soalnya hari ini, papaku ulang tahun Ini kesempatan bagus buat gue ngenal dan deket sama keluarganya Marvel Gue harus dateng ke acara ulang tahun papanya Marvel Cuma bentar doang kau, Vel Temelin aku ke mall, yuk Ya udah Rai Tapi gak lama-lama ya Ya Siap Casting akan segera kita mulai Kalian semua harus melewati rintangan yang kami buat Dan yang keluar sebagai pemenang Dialah yang akan menjadi model iklan kami Kalian semua siap? Siap Ya menang pasti gue Gue kan paling ganteng di antara mereka Udah gitu kalo cuma melewati rintangan kayak gitu aja sih Ah, gue jagonya Oke, ini adalah pertandingan berikutnya Kalian semua sudah siap? Siap Satu Dua Tiga 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 對 Hadirin sekalian Kita sudah mendapatkan modelnya Hasil Lu mah lu nih Dan pemenangnya adalah Saudara Prosit Yes Ini gak adil nih Menjadi di ISW Hei Kurang actingnya apa Sampai kenceng di Jelana Bagusan juga saya Curang Iya pak Iya Pak Harusnya war menang-menang Kamu itu gimana Tau Saya memang salah Seharusnya saya tidak ninggalin papa Dan anak-anak dalam keadaan susah Seperti sekarang ini Masih sekarang papa Anak Kesia Dan para pembantu dalam keadaan susah Saya tidak mau egois Saya harus kembali sama keluarga saya Dan menghadapi kesesan bersama mereka Sekarang Hai ini kayaknya lucu nih gimana cocok yang buat aku ah bagus tapi kayaknya kusam ya warnanya nggak cocok sama kulit aku udah jam segini ayah aku lama banget sih belanjanya gue bisa telat nih kacar lonton papa aduh papa bakalan marah banget ngesama gue kalau gue gak dateng eh Rai kayaknya kamu pakai baju ini bagus deh yaudah deh kalau kamu sukanya ini aku beli ini sebentar ya aku coba dulu gua memang sengaja berlama-lama agar waktu selesai belanja pas dengan acara ulangan tuan papanya marvell dimulai gimana bagus nggak bagus tapi kok kamu pakai baju yang ini bukan yang tadi iya aku sengaja pakai baju ini soalnya baju ini nyaman banget aku pakai sebenarnya gua sengaja pakai baju buat siap-siap lu ajak ulang tahun bokap lo yaudah buruan yuk aku mesti buru-buru balik ke rumah nih buat ganti baju aduh pesta ulang tahun papa udah mau dibungin nih Rai emm Vel kenapa kamu nggak beli baju disini aja soalnya kalau pulang ke rumah kan pasti kamu telat nanggung loh iya juga ya yaudah sekarang kamu pilih baju terus kamu langsung pakai terus langsung ke ulang tahun papa kamu nggak bakalan telat kan yaudah deh aku beli baju disini aja bagus gua harus bisa nahan marvell disini sampai pas nanti waktu acara ulang tahun bokapnya di rayaan Vel kita lihat kesana yuk yaudah yuk aduh gimana acara gua bisa pulang malam ini ya gua kan izinnya nginep cuma sehari sama kakek aduh kalo gua sampe nggak pulang kakek pasti kalang kabut lagi nyariin gue sambil gua mikirin gimana caranya gua bisa keluar dari sini mendingan gua ganti baju aja dulu kali ya jadi ntar pas gua deket rumah kakek gua tinggal nyopot wik sama kacamata deh iya deh gua ganti baju dulu deh daripada ntar ribet hei ah ah iya jadi buraya tuh orangnya baik sekali loh pak marvell saya bekerja disini tapi diperlaukan seperti keluarga sendiri wah saya nggak tau lah apa jadinya kalo saya kerja di tempat lain mungkin saya akan disiksa seperti TKW marvell vel kamu udah lama disini kok gak langsung nemuin aku baru aja nyampe rai tadi Zahra banyak cerita tentang kamu tadi aku baru aja menemuin kamu tapi kamunya udah duluan nyampe panjang umur ya kamu rai emangnya Zahra cerita apa aja vel banyak rai pokoknya semua yang dibilang sama Zahra itu bikin aku tambah suka dan kagum sama kamu ternyata kamu tuh cewek yang berhati mulia yang selamain aku cari cari rai bagus ternyata Zahra emang bener setia sama gue hmm vel temenin aku shopping yuk ke mall lain kali aja ya rai soalnya hari ini papaku ulang tahun ini kesempatan bagus buat gue ngenal dan deket sama keluarganya marvell gue harus dateng ke acara ulang tahun papanya marvell cuman bentar doang kok vel temenin aku ke mall yuk hmm yaudah rai tapi gak lama-lama ya iya siap casting akan segera kita mulai kalian semua harus melewati rintangan yang kami buat dan yang keluar sebagai pemenang dialah yang akan menjadi model iklan kami kalian semua siap? siap yang menang pasti kewek gue kan paling ganteng diantaran mereka udah gitu kalo cuma melewati rintangan kayak gitu aja sih aaah gue jagonya oke ini adalah pertandingan berikutnya kalian semua sudah siap? siap satu dua tiga 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 Hasil Lu mah lu nih Dan pemenangnya adalah Sedara Rasit Yes Yes Ini gak adil nih Menjadi di ISW Hei curang actingnya apa Sampai kenceng di Jelana Pak Gusen juga saya Curang Ini besar Iya pak Ya pak Cokong aja pak Harusnya war meneng-beneng Kamu itu gimana Bagaimana? 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 Sama bang sana Seharusnya saya tidak ninggalin Bapak dan anak-anak dalam kadang susah seperti sekarang ini Pasti sekarang Bapak, Anak, Keisha, dan para pembantu dalam kadang susah Saya tidak mulai ekois Saya harus kembali sama keluarga saya Dan menghadapi kesesahan bersama mereka Eh, ini kayaknya lucu nih Gimana? Cocok nggak buat aku? Ah, bagus Tapi kayaknya kusam ya warnanya, nggak cocok sama kulit aku Ah, udah jam segini Ah, ya kok lama banget sih belanjanya Gue bisa telat nih ke acara lontong, Papa Aduh, Papa bakalan marah banget nge-sama gue kalau gue nggak dateng Eh, Rai, kayaknya kamu pakai baju ini bagus deh Hoi Hmm, yaudah deh, kalau kamu sukanya yang ini, aku boleh yang ini Ya Sebentar ya, aku coba dulu Aku memang sengaja berlama-lama Agar waktu selesai belanja Pas dengan acara ulangan tuan papanya Marvel dimulai Gimana? Bagus nggak? Ah, bagus Tapi kok kamu pakai baju yang ini ya, bukan yang tadi? Iya, aku sengaja pakai baju ini Soalnya baju ini nyaman banget aku pakai Sebenarnya gue sengaja pakai baju buat siap-siap lo ajak ke ulang tahun bokap lo Ah, yaudah buruan yuk Aku mesti buru-buru balik ke rumah nih buat ganti baju Aduh, pesto lontong Papa udah mau dibungin nih, Rai Emm, Vel, kenapa kamu nggak beli baju di sini aja? Soalnya kalau pulang ke rumah kan pasti kamu telat Nanggung loh Ah, iya juga ya Yaudah, sekarang kamu pilih baju Terus kamu langsung pakai Terus langsung ke ulang tahun Papa kamu Nggak bakalan telat kan? Yaudah deh, aku beli baju di sini aja Bagus Gue harus bisa nahan Marvel di sini Sampai pas nanti waktu acara ulang tahun bokapnya di rayaan Vel, kita lihat ke sana yuk Yaudah, yuk Aduh Gimana caranya gue bisa pulang malam ini ya? Gue kan dijinah nginep cuma sehari sama kakek Aduh, kalau gue sampai nggak pulang Kakek pasti kalang kabut lagi nyariin gue Sambil gue mikirin gimana caranya gue bisa keluar dari sini Mendingan gue ganti baju aja dulu kali ya Jadi ntar pas gue deket rumah kakek Gue tinggal nyopot wig sama kacamata deh Ah, iya deh Gue ganti baju dulu deh Daripada ntar ribet Dengi 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 Aduh Gawat, ada orang Ajijah Ya ampun Kebohong karanya kedok gue Ajijah kemana sih? Jam segini belum pulang Halo 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 Pak Hermawan Ini saya Sebastian Saya cuma mau mengingatkan Nanti jangan lupa mengajak Azizah ke pesta ulang tahun saya pak ya Baik Pak Sebastian Tenang saja Saya pasti ajak Azizah ke sana Baik kalau begitu pak Terima kasih pak ya Sampai nanti Baik pak Azizah kemana sih? Janjinya hanya nginep semalam Jam segini kok belum pulang Kemper Lu Lu ngapain deh disini ah Nyusup dulu keluar orang ya Mendasa rute tetap aja lo Kamu sepan santun lo Nggak tahu diri lo Keluar ya lo dari sini Keluar Hei Disuruh keluar diap aja Keluar gak lo Keluar gak Gue bilang baraya lo ya Aziz lo yang banyak pejab lo Keluar lo dari sini Hesek Gue apa sih lo Keluar lo Sekarang pergi lo dari sini Jangan balik balik lagi ke sini Awas lo Setelah saat gue belok Wuh Hehehe Ada untungnya juga sih Mira benci sama gue Jadi gue langsung di istirah keluar deh Hehehe Gak perlu repot-repot Nyari alasan buat pergi dari sini Belum minta izin Dan disuruh keluar duluan Hehehe Untung juga Wiko jatuh Jadi penyamaran gue gak kebongkar Hehehe Mau apa kamu kesini Lebih baik kamu pergi kembali ke rumah kakak kamu yang ke raya itu Enggak pak Mama mau tinggal disini bersama papa dan anak-anak Mama minta maaf Mama tahu mama salah Keram mama sudah ninggalin papa dan anak-anak Papa gak mau dengar apa-apa lagi dari mama Dari dulu sampai sekarang mama gak pernah berubah Dan gak akan pernah berubah Udah ma Tinggalkan rumah ini Jangan gak usah kembali lagi disini Pak 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 Buka pintunya pak Buka pintunya mama masuk pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Azizah Dari mana saja sih kamu Jam segini baru pulang Kakak sudah nunggu dari tadi Maaf kak Ya sudah Sekarang kamu cepat ganti baju dan dandan yang cantik Kakak mau ajak kamu pergi Emang kita mau kemana kak Kakak akan ajak kamu pergi ke pesta ulang tahun pak Sebastian Oh Cepat Kamu siap-siap sana Iya iya kak Bentar ya Buka pintunya pak Mama mau masuk Pergi ma Pergi rencana kembali Tempat mama bukan disini Pak 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 buka pintunya pak Mama mau pulang Pak buka pintunya pak Ini semua demi kebaikan mama Maafin papa Mama harus belajar dulu menghargai hal lain selain materi Kalau enggak Mama gak akan tahan hidup seperti ini Keadaan kita udah gak kayak dulu lagi ma Semua udah berubah Mama buka pintunya pak Pak Itu siapa pak Kok gak dibukain pintunya Iya pak Kok gak dibukain sih Aku yang bukain ya Jangan-jangan Jangan dibuka Mama buka pintunya pak Mama mau pulang pak Mama Maafin mama 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 Buka pintunya pak Maafin mama Pak Bukain pintunya pak Biarin mama masuk Kasian pak mama Maafin mama Mama tahu mama salah Biarin mama Biarin mama masuk pak Biarin mama masuk pak Mama mau pulang Mama mau kumpul Biarin Mama Biarin orang Biarin mama Biarin orang Mitur Namun Biarin orang clear P bela band sendirian iya aku nggak apa-apa gampang kok aku bisa naik taksi disitu yaudah hai 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 Rai menyan kamu ikut keulang tahun papayu em enggak aku nggak enak lagian kan aku nggak diundang nggak apa-apalah kamu kamu kan datang sama aku lagian mau sampai kapan coba kamu nunggu taksi disini dari tadi enggak ada taksi yang lewatkan akhirnya rencana gue berhasil juga ku tahu Marvel enggak akan tegan dengan gue sendirian di sini kenalkan saya Raya Oh saya pacarnya Marvel enggak apa-apa pun gawat ada orang A-Ajija! Ya ampun, kebohongkan rek-dok gue. A-Ajija ke mana sih? Jam segini belum pulang. Halo. Halo, Pak Hermawan. Ini saya, Sebastian. Saya cuma mau mengingatkan, nanti jangan lupa mengajak Azizah ke pesta ulang tahun saya, Pak, ya? Baik, Pak Sebastian. Tenang saja. Saya pasti ajak Azizah ke sana. Baik, kalau begitu, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Sampai nanti. Baik, Pak. Azizah ke mana sih? Janjinya hanya nginep semalam. Jam segini kok belum pulang. Kemper! Lu! Lu ngapain deh di sini, ha? Nyusuh belok rumah orang, ya? Memang dasar lu tetap aja, omnya sepan santun lu. Nggak tahu diri lu. Keluar ya lu dari sini. Keluar! Hei, disuruh keluar di mana aja. Keluar gak lu, ha? Keluar gak? Gue bilang marah ya lu, ya? Adih, aku udah banyak pejabat lu, ha? Keluar lu dari sini. Resek banget sih lu. Keluar lu. Aduh, aduh, aduh. Sekarang, balik lu dari sini, lu. Jangan balik-balik lagi ke sini, lu. Awas lu. Selasat gembel, lu. Ada untungnya juga si Myrna benci sama gue. Jadi gue langsung disuruh keluar deh. Gak perlu repot-repot nyari alasan buat pergi dari sini. Belum minta izin dan disuruh keluar duluan. Untung juga, Wiko Jatok. Jadi penyamaran gue gak kebongkar. Mau apa kamu ke sini? Lebih baik kamu pergi kembali ke rumah kakak kamu yang ke Raya itu. Enggak, Pa. Mama mau tinggal di sini bersama papa dan anak-anak. Mama minta maaf. Mama tahu mama salah. Keram mama sudah ninggalin papa dan anak-anak. Papa gak mau dengar apa-apa lagi dari mama. Dari dulu sampai sekarang, mama gak pernah berubah. Dan gak akan pernah berubah. Udah, ma. Tinggalkan rumah ini. Jangan gak usah kembali lagi ke sini. Pa. 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 Pa, buka pintunya, Pa. Pa, buka pintunya. Mama mau masuk, Pa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azizah, dari mana saja sih kamu? Jam segini baru pulang. Kakek sudah nunggu dari tadi. Maaf, kak. Ya sudah. Sekarang kamu cepat ganti baju dan dandan yang cantik. Kakek mau ajak kamu pergi. Emang kita mau ke mana, kak? Kakek akan ajak kamu pergi ke pesta ulang tahun Pak Sebastian. Oh. Cepat. Kamu siap-siap sana. Iya, iya, kak. Benar ya. Iya. Buka pintunya, Pa. Mama mau masuk. Pergi, Ma. Pergi dan jangan kembali. Tempat Mama bukan di sini. Pa. Ma, buka pintunya, Pa. Mama mau pulang, Ma. Buka pintunya, Pa. Ini semua demi kebaikan, Ma. Maafin, Papa. Mama harus belajar dulu menghargai hal lain selain materi. Kalau enggak, Mama nggak akan tahan hidup seperti ini. Keadaan kita udah nggak kayak dulu lagi, Ma. Semua udah berubah. Pa, buka pintunya, Pa. Pa, itu siapa, Pa? Kok nggak dibukain pintunya? Iya, Pa. Kok nggak dibukain sih? Aku yang bukain ini, ya. Jangan, jangan. Jangan dibuka. Ma, buka pintunya, Pa. Mama mau pulang, Pa. Maafin, Mama. Mama? Buka pintunya, Pa. Maafin, Mama. Pa, bukain pintunya, Pa. Biarin, Mama masuk. Kasian, Pa, Mama. Maafin, Mama. Mama tahu, Mama salah. Maafin, Mama, Pa. Maafin, Mama mau pulang. Mama mau pulang. Mama mau kumpul. Mama mau kumpul. Kaspertin gelong lagi, Pa. Maafin, Mama. Kamu ke pintunya, Ma. Ayo, Rai. Kamu pulang duluan aja ya. Kalau nganterin aku, kamu pasti terlambat. Kalau nganterin papa kamu. Kok nggak apa-apa, ko? Bener, nggak apa-apa. Kamu pulang sendirian. Iya, aku nggak apa-apa. Gampang kok aku bisa naik taksi di situ. Ya udah. Eh, Val. Rai, mendingan kamu ikut ke ulang tahun papa yuk. Em, nggak. Aku nggak enak. Lagian kan aku nggak diundang. Nggak apa-apa lah. Kamu kan datang sama aku. Lagian, mau sampai kapan coba kamu nunggu taksi di sini? Dari tadi nggak ada taksi yang lewat, kan? Akhirnya rencana gue berhasil juga. Gue tahu Marvel nggak kategorin gue sendirian di sini. Kenalkan, saya Raya. Oh, Mara-Maria, Raya, oke. Saya pacarnya Marvel. Aku nggak menyangka Mas Yusuf akan semarai ini sama aku. Padahal selama kami menikah, nggak pernah sekalipun dia bersikap setiga ini padaku. Kasian mama kedinginan di luar sana. Pa, tolong. Jangan hukum mama kayak gini. Pa, kalau mama sampai sakit lagi gimana? Aku nggak mau mama sakit dan masuk ke rumah sakit lagi kayak kemarin. Keisha benar. Gimana kalau Vivi sampai sakit? Keadaannya pasti makin runyam. Lagian, Vivi cuma berusaha membantu aku menyelamatkan keluarga ini. Aku nggak boleh egois. makin runyam. Mama. Maafkan papa ya Tapi tolong mama berjanji Jangan kembali lagi ke rumah Kalidya Dan jangan pergi-pergi lagi Enggak papa Mama janji Mama tidak akan pernah ninggalin papa dan anak-anak Dalam keadaan apapun Pak Hermawan Selamat ulang tahun Terima kasih pak Terima kasih Selamat Selamat ulang tahun ya pak Terima kasih Akhirnya kalian datang juga ke sini Aziza Kamu cantik sekali malam ini Rasanya keinginan saya untuk menjadikan kamu menantu saya semakin kuat Oh Mama Sebastian bisa aja nih Aneh-aneh aja Pas Sebastian mau menjadikan Aziza sebagai menantunya Ini gak bisa sepiaknya Gua harus bergerak cepat Aziza gak boleh menghalangi rencana gue kayak dulu waktu mau mendapetin Raffi Sayang Pestanya meriah banget ya Bisa cerita dong mbak Mas Oke selalu bisa cerita-cerita Marvel? Raya? Selamat malam bisa cerita siapa wanita yang bersama anda untuk malam hari ini mas Marvel? Iya Kenalkan Saya Raya Oh marah Raya Saya pacarnya Marvel Cara kapan untuk melaksanakan pernikahan bulan dan tanggal tahunnya mungkin mas? Bisa kasih kita sedikit bocorannya Sebenernya Iya sebenernya Saya sama Marvel di pertama kali ketemu tuh udah suka Dan sekarang kita semakin dekat Oke bulan dan tanggalnya mas? Bulan dan tanggal tahun mungkin sedikit aja untuk publik gitu mas? Udah ya Gila banget tuh si Raya Gatau malu ngaku-ngaku jadi pacarnya Marvel Agresif banget sih Mudah-mudahan aja si Marvel gak kemakan deh sama kelicikannya Raya Kalau enggak gue bakal ngerasa bersalah banget nih Ada apa sih? Ternyata dugaan aku selama ini benar kan? Kalau Marvel itu sama Raya ada apa-apanya Dan dia tidak sebaik seperti yang kita pikirkan Maksud kamu? Selama ini kan yang kita tahu kalau Marvel itu dekat sama Aziza Tapi sekarang dia mau ngepacaran sama musuhnya Aziza Apa itu bisa dibilang baik? Ma, tenang dulu jangan emosi dulu Mungkin dia itu cuma bercanda Yang kayak gitu papa bisa bilang itu bercanda? Papa gak liat apa? Dan ganti mereka masih merasaan kayak gitu Gawat Kayaknya ada yang salah paham nih Tante Aku tuh emang dekat sama si Marvel Tapi cuma sahabatan doang kok Gak ada apa-apa Jadi yang liat Marvel masra-masraan Aku gak sakit hati Biasa aja tante Kamu juga jadi perempuan jangan terlalu lembek dong Pokoknya mulai sekarang Kamu harus menjauh dari Marvel Dan kamu harus jaga jarak dari dia Titi Eh, eh, eh Dan untuk papa Papa juga harus melarang keras Untuk Marvel dan Aziza ketemu Bila perlu papa pecat dia dari restoran Apa? Eh, udah-udah Dengan pulang Eh, eh Asti Masa kita pulang sekarang sih? Tunggu apa lagi sih, Pak? Kita kan baru datang Kita gak enak sama Pak Sebastian Asti Kamu jangan terbawa emosimu Belum tentu Marvel punya niat jahat pada Aziza Saya kenal siapa Marvel Pak Semuanya udah cukup jelas Raya itu orang yang sangat licik dan jahat Dan cuman orang yang sama seperti dia Yang bisa temenan Apalagi sampai pacaran Lihat, pulang, pulang Pulang Aneh Kenapa Pak Hermawan dan keluarga Langsung pulang ya? Apa Jangan-jangan mereka kecewa Dengan pernyataan Raya dan Marvel Di depan wartawan tadi? Udah jam segini Vivi belum pulang juga Kemana dia ya? Jangan-jangan Dia balik lagi Ke rumah kontrakan Yusut Aku harus kesana Aku harus jemput dia Vivi gak boleh dibiarin hidup menderita seperti itu sama Yusuf Mas maaf Saya gak ada waktu Mas maaf Apa bener apa yang dikatakan oleh Mbak? Oke oke Kalau gini Kalau gini Maaf mas Selesai acara ini Saya kasih waktu Oke? Rencana gue buat bikin semua orang berpikir Kalau gue pacarnya Marvel berhasil Sekarang gue tinggal ngejebak Marvel Buat ngakuin kalau gue emang pacarnya Marvel Jadi ya? Oke 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 ya Terima kasih ya Marvel Apa? Siapa gak disini? Benar apa yang dia bilang? Ah Hai om Selamat ulang tahun ya om Wow Om tuh gagah banget ya Terus naluri bisnisnya juga masih tajam Oh kenalkan Saya Raya Saya pacarnya Marvel Marvel Papa mau bicara sama kamu Iya pak Marvel Apa maksudnya semua ini? Apa benar kamu pacaran dengan dia? Aduh Gue harus jawab apa nih? Gue emang gak suka sama Raya Tapi Demi Aziza Gue harus rela pacaran sama Raya Ini ditanya kok malah diam Papa tidak suka kamu berhubungan dengan gadis itu Baru sekali liat aja papa udah tau kalau dia bukan gadis baik-baik Kenapa kamu malah berhubungan sama gadis itu Fel? Papa kan sudah berniat menjodohkan kamu sama Ajija Kamu gak pantas sama July itu Pak Sebenernya Oh ya Selamat ulang tahun pak Semoga panjang umur Dan makin sukses Amin 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 Terima kasih pak Raya kutapu Kakek sama papanya Marvel itu sudah sepakat menjodohkan kamu sama Marvel Aku gak menyangka Mas Yusuf akan semara ini sama aku Padahal selama kami menikah Gak pernah sekalipun dia bersikap setiga hari di padaku Kasian mama kedinginan di luar sana Pak Tolong Jangan hukum mama kayak gini Pak Kalau mama sampai sakit lagi gimana? Aku gak mau Mama sakit dan masuk ke rumah sakit lagi kayak kemarin Kasian benar Gimana kalau Vivi sampai sakit? Keadaannya pasti makin runyang Lagian Vivi cuma berusaha membantu aku menyelamatkan keluarga ini Aku gak boleh cuis Aku gak boleh cuis Ma Ma Maafkan papa ya Tapi tolong mama berjanji Jangan kembali lagi ke rumah Kalidya Dan jangan pergi-pergi lagi Enggak apa Mama janji Mama tidak akan pernah ninggalin papa dan anak-anak Dalam keadaan apapun Pak Hermawan Selamat ulang tahun Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih Pak Dhani Selamat Terima kasih Selamat ulang tahun ya pak Terima kasih Akhirnya kalian datang juga ke sini Aziza Kamu cantik sekali malam ini Rasanya keinginan saya untuk menjadikan kamu menantu saya semakin kuat Pas Sebastian mau menjadikan Aziza sebagai mantunya Ini gak bisa dibiarkan Gua harus bergerak cepat Aziza gak boleh menghalangi rencana gue kayak dulu waktu mau mendapatin Raffi Sayang Pestanya meriah banget ya Saya cerita dong mbak Mas Oke selamat menikmati Bisa cerita-cerita Marvel Raya Selamat malam bisa cerita siapakah wanita yang bersama anda untuk malam hari ini mas Marvel Iya Kenalkan Saya Raya Saya pacarnya Marvel Mencari kapan untuk melangsungkan pernikahan Bulan dan tanggal tahunnya mungkin mas Bisa kasih kita sedikit bercorannya Sebenernya Iya sebenernya Saya sama Marvel di pertama kali ketemu tuh udah suka Dan sekarang kita semakin dekat Oke bulan dan tanggalnya mas Bulan dan tanggal tahun mungkin sedikit aja untuk publik gitu mas Udah ya Bisa cerita saja Mas, dikit-dikit mas Mas, dikit-dikit mas Gila banget tuh si Raya Gatau malu ngaku-ngaku jadi pacarnya Marvel Agresif banget sih Mudah-mudahan aja si Marvel gak kemakan nih sama kelicikannya Raya Kalo enggak Gua bakal ngerasa bersalah banget nih Ada apa sih? Nah, ternyata dugaan aku selama ini benar kan? Kalo Marvel itu sama Raya ada apa-apanya? Dan dia tidak sebaik seperti yang kita pikirkan Maksud kamu? Selama ini kan yang kita tau kalo Marvel itu dekat sama Aziza Tapi sekarang dia malah pacaran sama musuhnya Aziza Apa itu bisa dibilang baik? Ma, tenang dulu Jangan emosi dulu Mungkin dia itu cuma bercanda Yang kayak gitu papa bisa bilang itu bercanda? Papa gak liat apa? Dan ganti mereka masalahan kayak gitu Gawat Kayaknya ada yang salah paham nih Tante Aku tuh emang dekat sama si Marvel Tapi cuma sahabatan doang kok, gak ada apa-apa Jadi yang liat Marvel masra-masraan aku gak sakit hati Biasa aja tante Kamu juga jadi perempuan jangan terlalu lembek dong Pokoknya mulai sekarang Kamu harus menjauh dari Marvel Dan kamu harus jaga jarak dari dia Titi Dan untuk papa Papa juga harus melarang keras untuk Marvel dan Aziza ketemu Bila perlu papa pecah dia dari restoran Apa? Udah-udah Dengan pulang Eh, Eh, Esti Masa kita pulang sekarang sih? Tunggu apa lagi sih, Pak? Kita kan baru datang Kita gak enak sama Pak Sebastian Esti Kamu jangan terbawa emosimu Belum tentu Marvel punya niat jahat pada Aziza Saya kenal siapa Marvel Pak Semuanya udah cukup jelas Raya itu orang yang sangat licik dan jahat Dan cuma orang yang sama seperti dia Yang bisa temenan apalagi sampai pacaran Udah, pulang, pulang Aneh Kenapa Pak Hermon dan keluarga hilang sepulang, ya? Apa Jangan-jangan mereka kecewa dengan pernyataan Raya dan Marvel di depan wartawan tadi? Udah jam segini, Vivi belum pulang juga Kemana dia, ya? Jangan-jangan dia balik lagi ke rumah kontrakan Yusuf Aku harus kesana Aku harus jemput dia Vivi gak boleh dibiarin hidup menderita seperti itu sama Yusuf Mas, maaf, saya gak ada waktu, mas Maaf, nanti aja Apa bener apa yang dikatakan oleh Mbak? Oke, oke, kalau gini Kalau gini Maaf, mas Selesai acara ini Saya kasih waktu, oke? Oke, jangan-jangan ya Rencana gue buat bikin semua orang berpikir Kalau gue pacarnya Marvel berhasil Sekarang buat tinggal ngejebak Marvel Buat ngakuin kalau gue emang pacarnya Marvel, jadi ya? Oke, oke Oke, oke Terima kasih ya Marvel Apa? Siapa gak disini? Benar apa yang dia bilang? Ah Hai, Om Selamat ulang tahun ya, Om Wow, Om tuh gagah banget ya Terus, naluri bisnisnya juga masih tajam Oh, kenalkan Saya Raya Saya pacarnya Marvel Marvel Papa mau bicara sama kamu Iya, Pak Marvel Apa maksudnya semua ini? Apa benar kamu pacaran dengan dia? Aduh Gue harus jawab apa nih? Gue emang gak suka sama Raya Tapi Demi Aziza Gue harus rela pacaran sama Raya Ini ditanya kok malah diam Papa tidak suka kamu berhubungan dengan gadis itu Baru sekali lihat aja Papa udah tahu Kalau dia bukan gadis baik-baik Kenapa kamu malah berhubungan sama gadis itu, Fel? Papa kan sudah berniat menjodohkan kamu sama Ajija Kamu gak pantas sama Jawa itu Pak Sebenernya Selamat ulang tahun, Pak Semoga panjang umur Dan makin sukses Amin, 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 amin Terima kasih, Pak Raya, ikut aku Kakek sama papanya Marvel itu sudah sepakat menjodohkan kamu sama Marvel Saya senang sekali Pada akhirnya kita semua bisa berkumpul seperti sediakan Maafin Mama ya Karena Mama sudah meninggalkan kalian semua Tapi sekarang Mama sadar Kalau Mama tidak bisa hidup tanpa kalian Kalian adalah yang terpenting dalam hidup Mama Dan Mama janji Mama tidak akan pernah meninggalkan kalian semua Sebelum Mama minta maaf Kita semua udah maafin Mama kok Iya Dan kita juga udah senang banget Karena Mama udah kembali disini Mulai sekarang Susah senang Kita hadapi bersama Ternyata kamu disini, Fi Kamu tidak benar-benar pengen pindah kesini lagi kan Ayo kita pulang Badan kakak alergi ada di rumah ini Terlalu sempit dan kumuh Coba lihat makanan kalian Mana ada gisinya makanan seperti ini Kalau kamu tinggal di rumah kakak Kamu tinggal pilih Semua ada Tempat kamu bukan disini, Fi Ayo pulang Saya tidak akan kemana-mana Ini rumah saya Dan saya akan tetap tinggal disini Saya tidak akan pernah membuat kesalahan lagi Dengan meninggalkan keluarga saya What? Kamu mau tinggal di rumah seperti ini Dengan suami yang tidak mungkin membahagikan kamu Kamu sudah gila Hei Yusuf Kamu racunin apa pikiran Vivi Sampai dia bisa rusak seperti ini Ini semua kemauan saya Tidak ada yang memaksa Saya harap Kakak bisa menghargai keputusan saya Saya akan tetap tinggal disini Apapun yang terjadi Saya tidak akan pernah meninggalkan keluarga saya Dan sekarang Saya minta kakak pergi Oke, kalau itu mau kamu Kita lihat aja Sampai kapan kamu mampu hidup melarat seperti ini Bodoh amat sih si Vivi Bukannya berterima kasih karena saya mau membantu dia keluar dari kemiskinan Menangusir saya Lihat aja nanti Emangnya dia tahan jadi orang miskin Biar dia rasakan Aku tuh gak percaya banget Kenapa juga si Marvel itu bisa pacaran sama si Raya Tadinya aku berpikir kalau Marvel itu orang yang sangat baik Tapi ternyata aku salah Salah besar Ma Jangan panik dulu dong Mungkin apa yang mama dengar itu semuanya gak benar Apanya yang gak benar sih pak Papa dengar sendiri kan tadi Raya ngomong apa Pokoknya aku gak mau kenal lagi sama Marvel Tante gak boleh ngomong gitu Aku kan sama Marvel gak ada hubungan apa-apa tante Cuma temenan doang Jadi ya Marvel bebas-bebas aja mau berhubungan sama siapa Aziza Gak bisa begitu Kakek sama papanya Marvel itu sudah sepakat menjodohkan kamu sama Marvel Kalau begini kan jadi berantakan semua Papa Mendingan perjodohan antara Marvel dan Aziza dibatalkan Kita harus menjauhkan Marvel dari Aziza Karena aku gak mau Aziza sakit hati gara-gara Marvel Ma Mendingan sekarang kita pulang dulu aja Ya Mama kelihatannya capek deh Yuk Yaudah pak aku pulang dulu ya Aziza Ingat pesan tante ya Jauhi Marvel Pak Aziza Lah kok jadi ribet begini sih Aduh jadi bingung gue Ma Terima kasih ya Mama tadi sudah ngebelain kita semua Mama tidak mau kehilangan papa dan anak-anak Dan kalian juga semua Yang sesudah anggap sebagai keluarga saya sendiri Terima kasih madame Terharu gue Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Pak RT Tumbain kesini Ada apa ini Pak RT Begini Pak Usup Yang bertugas ronda pada malam hari ini Keadaan sakit Jadi saya minta untuk menggantikannya Saya saja Pak RT Secara kan saya pakai satpam Pak RT lihat sendiri dong Bodi atletis Tegap Performance Maco Mungkin Ganteng Pokoknya jamin deh Kalau saya jaga Lirungan aman Fitma semuanya Lirungan Ah syurga aja mas Coki Saya juga ikutan ronda deh Pak Saya juga Pak RT Harus ikut Saya juga mau Pak Ikut ronda biar rame Kalau rame kan Malingnya kan gak berani mah Kiti-kiti Patut Bagus Kalau begitu Kalian langsung aja ke perjaga Jadi Pak RT Terima kasih Pak Yusuf Kalau begitu saya permisi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalam Jarah Jarah Bantuin gue dong Ucapin ini kerja sendirian Jarah Jarah Ih Itu lo yang ngapain sih Nggak nyaut-nyaut Budak loh ya Jarah Jarah Ih Ini orang Kenapa ya kok gak nyaut-nyaut Apa jangan-jangan dia pergi Yang ngapain-ngapain Nggak ngapain Dasar lo Orang gak tanggung jawab Bilain aja Pak Mbak Raya ya Rasa lontar lo Sebenernya Aku juga mulai sayang sama kamu Saya senang sekali Pada akhirnya Kita semua bisa berkumpul Seperti sediakan Maafin Mama ya Karena Mama sudah meninggalkan kalian semua Tapi sekarang Mama sadar Kalau Mama tidak bisa hidup tanpa kalian Kalian adalah yang terpenting dalam hidup Mama Dan Mama janji Mama tidak akan pernah meninggalkan kalian semua Sebelum Mama minta maaf Kita semua udah maafin Mama kok Iya Dan kita juga udah seneng banget Karena Mama udah kembali disini Mulai sekarang Susah senang Kita hadapi bersama Ternyata kamu disini Fi Kamu tidak benar-benar pengen pindah kesini lagi kan Ayo kita pulang Badan kakak alergi ada di rumah ini Terlalu sempit dan kumuh Coba lihat makanan kalian Mana ada gisinya makanan seperti ini Kalau kamu tinggal di rumah kakak Kamu tinggal pilih Semua ada Tempat kamu bukan disini Fi Ayo pulang Saya tidak akan kemana-mana Ini rumah saya Dan saya akan tetap tinggal disini Saya tidak akan pernah membuat kesalahan lagi Dengan meninggalkan keluarga saya What? Kamu mau tinggal di rumah seperti ini Dengan suami yang tidak mungkin membahagikan kamu Kamu sudah gila Hei Yusuf Kamu racunin apa pikiran Vivi Sampai dia bisa rusak seperti ini Ini semua kemauan saya Tidak ada yang memaksa Saya harap Kakak bisa menghargai keputusan saya Saya akan tetap tinggal disini Apapun yang terjadi Saya tidak akan pernah meninggalkan keluarga saya Dan sekarang Saya minta kakak pergi Oke Hei kalau itu mau kamu Kita lihat aja Sampai kapan kamu mampu hidup melarat seperti ini Bodoh amat sih si Vivi Bukannya berterima kasih karena saya mau membantu dia keluar dari kemiskinan Melangusir saya Lihat aja nanti Emangnya dia tahan jadi orang miskin Biar dirasakan Aku tuh gak percaya banget Kenapa juga si Marvel itu bisa pacaran sama si Raya Tadinya aku berpikir kalau Marvel itu orang yang sangat baik Tapi ternyata aku salah Salah besar Ma Jangan panik dulu dong Mungkin apa yang mama dengar itu semuanya gak benar Apanya yang gak benar sih pak Papa dengar sendiri kan tadi Raya ngomong apa Pokoknya aku gak mau kenal lagi sama Marvel Tante gak boleh ngomong gitu Aku kan sama Marvel gak ada hubungan apa-apa tante Cuma temenan doang Jadi Iya Marvel bebas-bebas aja Mau berhubungan sama siapa Aziza Gak bisa begitu Kakek sama papanya Marvel itu sudah sepakat menjodohkan kamu sama Marvel Kalau begini kan jadi berantakan semua Papa Mendingan perjodohan antara Marvel dan Aziza dibatalkan Kita harus menjauhkan Marvel dari Aziza Karena aku gak mau Aziza sakit hati gara-gara Marvel Ma Mendingan sekarang kita pulang dulu aja ya Mama kelihatannya capek deh Yuk Yaudah pak aku pulang dulu ya Aziza Ingat pesan tante ya Jauhi Marvel Papi Mbak Soci Ajiza Mbak Lah lah Kok jadi ribet begini sih ADU debingung gue Ma Terima kasih ya Mama tadi sudah ngebelain kita semua Mama tidak mau kehilangan papa dan anak-anak Dan kalian juga semua Yang saya sudah anggap sebagai keluarga saya sendiri Terima kasih, Madam Terharu, gue Iya, ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak RT, tumben ke sini Ada apa ini Pak RT? Begini Pak Usuk Yang bertugas ronda pada malam hari ini Keadaan sakit Jadi saya minta untuk menggantikannya Saya aja Pak RT Secara kan saya pekasat pam Pak RT lihat sendiri dong Bodi atletis tegap Performance maco Moke Ganteng Pokoknya jamin deh Kalau saya yang jaga Lingkungan aman Fitma semua ya lu Ah sir, gak aja mas Coki Saya juga ikutan ronda deh Pak Saya juga Pak RT Harus ikut Saya juga mau Pak Ikut ronda biar rame Kalau rame kan Malingnya kan gak berani mah kita-kita Tatut Bagus Kalau begitu Kalian langsung aja ke pos jaga Kalian langsung aja ke pos jaga Jadi Pak RT Terima kasih Pak Yusuf Kalau begitu saya permisi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Salam Jangan-jangan dia pergi yang gak bilang-bilang Aku di depan wartawan Berhubungan dengan gadis itu Baru sekali liat aja Papa udah tau Kalau dia bukan gadis baik-baik Lo harus tetap pura-pura suka dan makin jatuh cintanya sama dia Ya dia gak curiga sama gue Soalnya tadi dia hampir aja curiga gara-gara gue bawa makanan Kalau gue beneran jatuh cinta sama dia Gak mungkin Raya gak mungkin jatuh cinta beneran sama gue Dia pasti lagi berusaha ngejebak gue Gue gak berlengah Mungkin lebih baik gue pura-pura gak tau apa yang terjadi Supaya dia gak curiga Gue harus bisa ngeyakinin Marvel Kalau gue beneran jatuh cinta sama dia Val Maafin aku ya Gak apa-apa kok Rai Aku hargain kejujuran kamu Sebenernya Aku juga mulai sayang sama kamu Mungkin Aku cuma butuh waktu aja Rai Gimana kalau kita ngejalanin hubungan ini pelan-pelan Oke Yaudah Kalau memang itu mau kamu Gak apa-apa Lagian Bisa deket sama kamu aja Aku udah seneng banget Val Kali ini gue harus turutin dulu apa maunya Marvel Yang penting sekarang dia masuk dulu ke dalam perangkap gue Gue harus bisa bikin dia gak bisa ngelepasin gue Setelah itu Baru gue lancarin rencana selanjutnya Sementara ya Val Halo Halo Mbak Raya Mbak Mbak Saya mau kasih tau nih Mbak Si Zara masa gak ada Mbak di kamarnya Saya udah ketok-ketok Gak nyauh Gak keluar juga tau gak Mbak Emang Zara kemana Ya saya gak tau Mbak Di kamarnya gak ada Di kamar Mars Raffi juga gak ada Jangan-jangan dia pergi tuh Mbak Emang tuh orang gak tanggung jawab Kerjanya gak dikerjain semuanya Malah pergi aja tau gak Mbak Zara tuh gimana sih Bukannya jagain Raffi malah kelayapan Yaudah ya Mbak Makasih ya Mbak Gawat Gue harus kasih tau Aziza Rai sebentar ya aku mau telepon Ya Halo Halo Zah Zah gawat Zah Raya tau kamu gak ada di rumahnya dari Mirna Pokoknya kamu harus kembali ke rumah Raya sekarang Ya kalau gak semua rencana kita bisa hancur perantakan Kau mak cintaimu Laminah jalan-jalan lagi Mama akan selalu mendukung Papa Dan Mama tidak akan pernah meninggalkan Papa Dan juga anak-anak Jadi Pak Hermawan mecat saya Ada apa sebenernya nih Pak Maaf Farvel Tapi kami sudah tidak bisa bekerja sama Dengan orang yang berskongkol dengan musuh Aziza Aku mencintaimu Sedalam dalam hatiku Meskipun engkau hanya Kekasihnya Dan juga anak-anak Seorang yang bersihkan Dan juga anak-anak Dan juga anak-anak Kekasihnya Kekasihnya Di depan wartawan Maafin aku ya, Fel Aku ngelakuin semua itu Karena aku Aku gak bisa nahan perasaan aku Kalau boleh jujur Sebenarnya aku Aku jatuh cinta sama kamu, Fel Dan aku pengen bisa hidup sama kamu Papa tidak suka kamu berhubungan dengan gadis itu Baru sekali liat aja papa udah tau Kalau dia bukan gadis baik-baik Lo harus tetap pura-pura suka Dan makin jatuh cinta ya sama dia Biar dia gak curiga sama gue Soalnya tadi dia hampir aja curiga Gara-gara gue bawa makanan untuk Raffi Gak mungkin Raya gak mungkin jatuh cinta beneran sama gue Dia pasti lagi berusaha ngejebak gue Gue gak berlengah Mungkin lebih baik gue pura-pura gak tau Apa yang terjadi Supaya dia gak curiga Gue harus bisa ngeyakinin Marvel Kalau gue beneran jatuh cinta sama dia Fel Maafin aku ya Gak apa-apa, Korai Aku hargain kejujuran kamu Sebenarnya Aku juga mulai sayang sama kamu Mungkin Aku cuma butuh waktu aja, Rai Gimana kalau kita ngejalanin hubungan ini pelan-pelan Oke Yaudah Kalau memang itu mau kamu Gak apa-apa Lagian Bisa deket sama kamu aja Aku udah seneng banget, Fel Kali ini gue harus turutin dulu apa maunya Marvel Yang penting sekarang dia masuk dulu ke dalam perangkap gue Gue harus bisa bikin dia gak bisa melepasin gue Setelah itu Baru gue lanjarin rencana selanjutnya Sementara ya, Fel Halo Halo Mbak Raya Mbak, saya mau kasih tau nih mbak Si Zara masa gak ada mbak di kamarnya Saya udah ketok-ketok Gak nyaut Gak keluar juga tau gak mbak Emang Zara kemana? Ya, saya gak tau mbak Di kamarnya gak ada, di kamar Mars Raffi juga gak ada Jangan-jangan dia pergi tuh mbak Emang tuh orang gak tanggung jawab Kerjanya gak dikerjain semuanya Malah pergi aja tau gak mbak Zara tuh gimana sih? Bukan yang jagain Raffi malah kelayapan Hah? Yaudah mbak, makasih ya mbak Gawat Gue harus kasih tau Aziza Rai, sebentar ya aku mau telpon Halo Halo Zah Zah, gawat Zah Raya tau kamu gak ada di rumahnya dari Mirna Pokoknya kamu harus kembali ke rumah Raya sekarang Kalau gak semua rencana kita bisa hancur, rantakan Jauh, jauh, jauh Kita lain dunia, jangan kisah, enak baik-baik Dibilangin Mama akan selalu mendukung Papa Dan Mama tidak akan pernah meninggalkan Papa Dan juga anak-anak Jadi Pak Hermawan mecat saya Ada apa sebenarnya nih Pak? Maaf Farvel Tapi kami sudah tidak bisa bekerja sama Dengan orang yang berskongkol dengan musuh Aziza Aku mencintaimu Sedalam-dalam hatiku Meskipun engkau hanya kekasihnya Kekasihnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya